Saudara perempuan tidak lepas dari perananannya dalam berbagai hal, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan pendidikan. Eksistensi perempuan di Sulawesi Selatan menjadi sumber inspirasi dalam membangun kecerdasan masyarakat Sulawesi Selatan. Perempuan adalah makhluk kompleks yang memiliki nurani kepedulian, pintar, dan kreatif, dan tidak lepas dari peranannya dalam berbagai hal, baik dalam politik, ekonomi sosial, terutama dalam bidang pendidikan. Untuk itu, dalam menunjukkan peran perempuan di Sulawesi Selatan, Harian Rakyat Sulsel melanceng buku wajah perempuan Sulawesi Selatan. Dalam lonceng ini, turut dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasilimpo, Cermin PT Media Fajar Group, Alwi Hamu, Bupati Goa, Wakil Wali Kota Makassar, dan para tokoh perempuan di Sulsel. Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasilimpo dalam sambutannya mengatakan, hadirnya buku ini menunjukkan bagaimana kualitas perempuan sesungguhnya yang tidak kalah dengan kaum lelaki. Oleh karena itu, optimisme pembangunan nasional dan daerah yang bertumpu pada semua pihak akan terselenggara dengan baik. Sementara itu, Cermin PT Media Fajar Group, H.M. Alwi Hamu, menjelaskan, peluang sekaligus sebagai tantangan dibutuhkan akses dan ruang yang luas bagi perempuan untuk meningkatkan kualitas pengetahuan hingga eksistensinya di semua aspek kemajuan. Hadirnya buku wajah perempuan Sulsel yang diterbitkan oleh Harian Rakyat Sulawesi Selatan telah mengubah secara total konstruksi pemikiran tentang keberadaan wanita di Sulsel, tentang bagaimana mereka membangun dunia kesejajarannya dengan lelaki. Direktur Utama Harian Rakyat Sulsel, Faisal Palapa, menjelaskan, buku ini dibagi sesuai dengan pengelompokan, liar, profesi, dan pekerjaan fikur dan tokoh perempuan di Sulsel. Secara keseluruhan, terdapat 47 fikur perempuan Sulsel yang ditulis dalam buku wajah perempuan ini dengan berbagai bidang, diantaranya bidang akademisi, politik, PKK, dan pengusaha. Harapan kita ke depan, Dakar Sulsel ini adalah salah satu penerbit di Sulawesi Selatan. Selama ini kita menerbitkan secara rutin Koran Harian Rakyat Sulsel dan mulai tahun ini kita berinovasi untuk bagaimana ada pengayaan-pengayaan bacaan untuk masyarakat pembaca. Pada kesempatan ini, Jerman PT Media Fajar Krup, HM Alwi Hamu, menyerahkan secara simbolik buku wajah perempuan di Sulsel kepada segmen perempuan yang mengabadikan diri pada bidang akademisi, diantaranya Dr. Ninik Faryatilantara dan Niyarti Ningsih.